Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntarap dan Pendeta Dr. Jeratan Kuntarap. Judul rendungan malam seiman pada malam hari ini adalah kebutuhan akan integritas. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotis 4 ayat 12 Kita hidup dalam dunia yang kehilangan integritas. Banyak yang pandai berbicara namun melupakan untuk menghidupkan apa yang dibicarakannya. Rasul Paulus mengajak Timotius untuk menjadi teladan bagi orang percaya. Nah, dalam hal apakah Timotius harus menjadi teladan? Dalam perkataan dan tingkah lakunya. Dalam kasihnya, dalam kesetiaan, dan kesuciannya. Ini berarti menjadi teladan dalam kehidupannya baik di jemaat maupun dalam masyarakat. Paulus mengajak Timotius untuk menghidupkan apa yang ia percayai dan apa yang dihotbakannya. George Ludwig pernah menceritakan bagaimana sewaktu Mahatma Gandhi bekerja sebagai pengacara muda di Afrika Selatan. Dia mendapatkan kunjungan dari seorang ibu yang meminta supaya Mahatma Gandhi menyampaikan kepada anaknya agar jangan makan gula-gula sebab itu tidak baik bagi kesehatan giginya maupun tubuhnya. Gandhi menjawab, Saya tidak bisa sampaikan hal ini kepada anak ibu sekarang, tetapi Anda bisa bawanya kembali kepada saya setelah satu bulan. Ibu tersebut sangat marah sebab ia telah mengadakan perjalanan yang jauh dengan mengharapkan agar Mahatma Gandhi dapat memberikan nasihat kepada anaknya. Tetapi dia diminta untuk datang lagi setelah sebulan. Namun tidak ada cara lain, ia harus ikut perintah dari Mahatma Gandhi dan kembali menemukannya setelah satu bulan telah berlalu. Ia senang melihat Gandhi mengangkat anaknya tersebut dan memeluknya. Kemudian sambil bertelut di depan anak tersebut dengan lembut ia mengatakan, Jangan makan gula-gula ya nak, itu tidak bagus untukmu. Kemudian ia memeluk anak ini kembali dan memberikan anak tersebut kepada ibunya. Ibu tersebut berterima kasih dan bertanya, Mengapa Anda tidak katakan kepadanya sebulan yang lalu? Gandhi menjawab, bulan lalu saya masih makan gula-gula. Inilah sungguh satu kehidupan yang penuh dengan integritas. Mahatma Gandhi tidak mau memberikan nasihat sebelum dia sendiri bisa menghidupkannya. Kita butuhkan integritas dalam kehidupan kita dan ternyata integritas berhubungan dengan kesehatan. Kita telah diberikan pekabaran kesehatan. Tuhan dapat menggunakan kita dalam mengabarkan kesehatan. Namun berapa banyak yang menghidupkan pekabaran kesehatan tersebut? Berbagai macam masalah kesehatan dapat terjadi bila kita tidak memiliki integritas. Masalah HIV banyak meraja lelah telah timbul oleh tidak adanya integritas. Banyak lagi masalah kesehatan lainnya termasuk penyakit kelamin. Kiranya dengan menghidupkan pola hidup sehat termasuk memiliki integritas dalam kehidupan kita. Maka kita dapat memiliki tubuh yang sehat dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.